Halo Yoters, udah tau belum ternyata ada seorang pria yang berjalan kaki keliling Indonesia dengan sandal jepit loh. Mau tau bagaimana kisahnya? Langsung saja kita bahas dan tonton videonya sampai habis ya. Welcome di Udah Tau Belum, tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Setiap orang punya cara tersendiri untuk menunjukkan rasa cinta akan tanah air. Salah satu cara unik dilakukan oleh Watimin, pria 39 tahun asal Cilacap, Jawa Tengah. Ia keliling Indonesia hanya dengan berjalan kaki dan hanya memakai sandal. Kisahnya dimulai pada tahun 2016 silam, langkah kakinya ia mulai ayunkan dari wilayah terujung di Pulau Sumatra yakni Pulau Sabang, Aceh. Tujuannya bukan semata-mata hanya ingin berjalan kaki dan mengelilingi Indonesia. Tapi ide gila itu ia lakukan demi membuktikan kecintaannya terhadap tanah air Indonesia dengan membawa misi perdamaian. Bukan hanya sandal jepit yang menjadikan perjalanan Watimin unik, tapi juga atribut yang ia kenakan. Watimin membawa sepanduk yang diletakkan di ranselnya. Sepanduk itu bertuliskan Bineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia Harga Mati dan Sangsaka Merah Putih. Tujuannya agar masyarakat melihat bahwa kesatuan dan persatuan adalah hal yang patut diingat. Persaudaran itulah menurut Watimin yang menjadi kekuatan hakiki yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ada pun alasannya menggunakan sandal jepit karena dirinya tidak suka menggunakan sepatu. Dirinya lebih nyaman mengenakan sandal jepit saat berjalan. Setiap kali berjalan di berbagai daerah, Watimin senang karena banyak masyarakat yang mendukung dan tak jarang ada yang memberinya bekal seperti makanan dan minuman. Setiap kali lelah berjalan, ia kerap singgah di pos polisi atau TNI untuk beristirahat. Selama hampir 4 tahun, Watimin telah melalang guana hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan NTT. Bahkan saat COVID-19 menyerang Indonesia pada tahun 2020, semangat Watimin tidak menurun. Ia tetap berkeliling Indonesia dengan menggunakan masker. Pada Oktober 2020, Watimin sudah sampai di kota Pangkalan Bun. Ia menyebutkan sudah mengelilingi sekitar 30 provinsi, kurang 2 provinsi lagi untuk sampai ke tujuan akhirnya, yaitu provinsi Papua. Saya tidak cari sensasi, saya cinta tanah air, cinta perdamaian. Ujar Watimin yang dikutip dari kompas.com. Selain Watimin, keliling Indonesia dengan berjalan kaki juga dilakukan Prayogi Purnomo Yudhistira. Pria kelahiran Makassar, 26 Februari 1998 ini, mulai perjalanan dari Makassar pada tanggal 28 Oktober 2018. Laki-laki yang kerap bisa Prayogi ini mengaku selama perjalanannya sejak Oktober 2018 lalu, Beberapa kota sudah dilewati seperti Surabaya, Jakarta, Mojokerto, Kediri, Jombang, Ponorogo, Banyumas, Magelang, Cilacap, Banjarnegara, Ciamis, Bogor, Bandung, Lampung, Palembang, Banda Aceh, Medan, Jambi, Pekanbaru, Kepulauan Riau, Brebes, dan Semarang. Niatnya sama seperti Watimin, Yogi ingin menyatukan Nusantara dari perpecahan. Selain itu, Yogi juga ingin mengenal lebih dalam budaya setiap daerah. Meski niatnya baik, tapi perjalanan Yogi nggak mulus. Barang bawaannya beberapa kali dirampas preman saat menyusuri wilayah Sumatera. Pengalaman tersadis saat di Lampung. Saat dalam kondisi jalan malam di tengah hutan, Yogi dihampiri oleh tiga orang begal yang menodongkan pistol. Dari kejadian tersebut, Yogi menyerahkan uang 2,5 juta rupiah serta handphone. Bahkan, sejak 2018, Yogi sudah berganti handphone lebih dari 10 kali. Seluruh barang Yogi juga pernah dirampas perampok. Tapi, Yogi juga percaya selalu ada orang baik. Hingga ada anggota BRIMOB yang memberikannya tas. Menandakan bahwa kultur masyarakat sosial masih tinggi. Nggak jarang juga Yogi kerja seragutan seperti mencuci piring atau menjual koran. Hasil uangnya dibelikan handphone karena seringkali dicuri. Target Yogi, tahun 2021, ia sudah sampai di Merauke. Itu dia Yoters, kisah unik dari Watimin dan Prayogi dalam menyatukan Indonesia. Tetap semangat ya! Jangan lupa tulis hal yang kamu lakukan untuk Indonesia di kolom komentar. Dengan hashtag Cinta Tanah Air. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena setelah ini, bakal ada video-video baru yang keren dan inspiratif. See you on top! Terima kasih telah menonton!